Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif kumaha daraman jadi pada video kali ini admin akan membahas tentang Mazda CX tahun 2022 tapi sebelum masuk ke dalam videonya admin akan meminta dukungan kepada kalian dengan mengklik tombol subscribe dibawah video ini dan sertakan juga lonceng notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan info support otomotif global dari channel Aulian Sadega terima kasih setelah muncul bocoran soal Mazda CX-5 2022 di Cina lewat foto-foto saat proses homologasi oleh pihak terkait kini sup kompak tersebut akhirnya dirilis di Amerika Serikat awalnya banyak yang mengira bahwa foto tersebut merupakan CX-5 untuk pasar domestik Cina namun ternyata merupakan produk global yang akan dijual Mazda di seluruh dunia sama seperti yang muncul di Cina ubahan eksterior serta interior Mazda CX-5 2021 tidak terlalu besar kemungkinan ini karena akan menjadi model terakhir untuk CX-5 sebelum ganti generasi face depan mengalami rombakan di bagian lampu dan grill kodo sebelum facelift bentuk lampu agak kecil karena grill yang masuk ke area housing sekarang desainnya lebih besar dan menggunakan LED DRL model huruf L mirip seperti pada mobil-mobil BMW memperjugah lebih polos karena hilangnya foglame dan ornamen krum grill kodo sekarang lebih pendek dan tidak terlalu besar lebih cocok dengan ukuran CX-5 untuk beberapa tipe body cladding dibuat sewarna bodi atau hitam hadir juga pelek baru berdiameter 19 inci dengan desain multi-spot bagian buritan paling sedikit mendapat ubahan hanya lewat lampu belakang model baru dan bumper dengan tambahan ornamen silper di tipe tertentu beranjak ke kabin Mazda memberikan peningkatan material pada area yang sering disentuh oleh pengemudi dan penumpang parutan kayu asli di dashboard dan pintu menjadi salah satunya joknya juga menggunakan model baru yang menurut klaim Mazda lebih nyaman dan juga mewah karena merupakan kulit napalita hadir pula drive select model baru yang Mazda sebut sebagai MI drive soal urusan safety Mazda CX-5 2022 mendapatkan teknologi baru yaitu update new cruising dan trending support yang akan membantu pengemudi mengatur laju kendaraan di kemacetan fitur ini menambah panjang daftar list Mazda soal keselamatan di pasar Amerika Mazda memang menawarkan pilihan penggerak seluruh roda atau all-wheel drive sebagai opsi tetapi rupanya di versi faceliftnya sudah menjadi standar di semua varian soal urusan mesin Mazda tetap menggunakan tipe 2000cc dan 2200cc turbo namun ada tambahan dengan dua pilihan mesin lain yaitu 2500cc sky active g dan 2500cc sky active turbo kedua mesin baru ini masing-masing menghasilkan 190 PS dan 253 PS Mazda mengklaim suspensi baru dan rigiditas bodi pada CX-5 facelift mampu meredam jalan lebih baik dari sebelumnya begitu juga soal road noise yang berkurang lewat penambahan peredam dan ban lebih senyap oke mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini jangan lupa untuk like video ini share ke temen kalian agar temen kalian tahu apa yang kalian tahu see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh